Halo semuanya, sawadikrap. Pada saat persidangan Brigadir Joshua, salah satu hal yang membuat masyarakat bertanya-tanya dan masih penuh dengan teka-teki adalah anak bungsu dari Putri Chandrawati dengan Ferb Disambo. Karena logikanya begini teman-teman, di samping ada beberapa pembahasan sebelumnya terkait tisu ini, ada satu hal yang juga sangat janggal, kenapa kalau ada anak baru masuk ke keluarga seseorang gitu, termasuk pecernya juga efes, terlepas itu anak kandung ataupun ada opsi itu cerita lain lagi, kan kalau ada anak bayi gitu, balita, baru masuk ke rumah kita, itu pasti kita kan seneng banget ya, lucu ya, rasanya tuh setiap pulang kerja atau dari aktivitas manapun, pengen buru-buru pulang, pengen main sama si bayi tersebut, pasti sangat menyenangkan dan juga mengesankan. Tetapi dari fakta persidangan kita ketahui, menurut keterangannya Susi ya, di fakta persidangan dikatakan Putri Chandrawati dan juga Ferb Disambo itu sudah pisah rumah sejak Lebaran 2021. Anak ini usianya baru sekitar satu setengah tahun, artinya kan pada saat mereka pisah rumah, ya dalam hitungan bulan, Putra ini baru bergabung dengan keluarganya Putri Chandrawati dan juga Ferb Disambo. Itu adalah bagian pertama yang harus kita bahas untuk fondasi dasar. Yang kedua, Daden, asisten rumah tangga, maksudku adalah Ajudan dari Ferb Disambo, mengatakan ini adalah anak adopsi dan dia pun bertanya ke yang mulia hakim. Kenapa harus ada pertanyaan ini? Karena takutnya adalah berhubungan dengan masa depannya seorang anak ya, gitu. Aku juga setuju, tapi bagi aku pribadi justru seorang anak, kalau memang dia bukan anak kandung, adalah anak adopsi, harus dikasih tahu dari awal agar tidak menjadi kayak bom waktu, kan. Dan itu juga bukan hal yang buruk, itu adalah hal yang sudah biasa aja kok di luar negeri, ataupun juga di Indonesia, memang asal-usul anak tersebut harus dijelaskan, kalau memang dia bukan anak kandung ya. Itu adalah poin yang kedua. Poin yang ketiga, yang mulia hakim pada saat bertanya dengan Susi, dengan gayanya, dengan dibolak-balik pertanyaannya, kan itu sudah mengindikasikan apa sih sebenarnya hubungannya dengan kasus ini. Kalau secara aku pribadi, aku yakin sekali ya, bahwa dengan tiga fondasi informasi tadi, itu ada indikasi sangat kuat, ada hubungan dengan peristiwa pembunuhan Brigadier Joshua. Kalaupun sekarang, apakah ini anak adopsi atau anak kandung, kita belum ada jawabannya, teman-teman. Karena mereka punya versinya masing-masing. Susi dengan versinya bahwa itu adalah yang melahirkan Putri Chandrawati, walaupun kemudian, apakah nggak tahu ini diralat atau tidak, kayaknya juga masih belum clear, Daden mengatakan itu adalah anak adopsi, itu belum menjawab pertanyaan dan teka-teki masyarakat. Bisa aja itu anak biologisnya Verdi Sambu dengan perempuan lain, itu yang pertama. Atau bisa saja itu adalah anak biologisnya Putri Chandrawati dengan pria lain, itu juga bisa. Yang pasti adalah bukan anak biologis dari kedua orang ini. Karena kalau ini adalah anak biologis dari kedua-duanya maksudku, ya kenapa harus menjadi pertanyaan, itu adalah hal yang normal, seperti anak pertama, kedua, dan ketiga. Karena kan, ya itu sudah dikatakan, ya itu kan hanya rely kepada keterangan saksi saja. Kita harus membutuhkan keterangan ahli, yang dalam bentuk surat, ya ini adalah DNA, tes DNA tersebut. Dan itu akan menjadi salah satu indikasi sebenarnya apa. Kalau menurut aku sendiri, ini adalah berhubungan dengan motif yang juga menjadi salah satunya, yang satu orang, satu sisi mengatakan, mungkin itu adalah anaknya Efes gitu, kayaknya tanpa anaknya si PC. Ada rasa kemarahan gitu, ataupun juga anaknya PC, kemudian diputarbalikan dengan adopsi agar menutupi aib dan sebagainya, itu juga mengarah ke sana, karena hubungan dengan pisah rumahnya tersebut. Karena logikanya, kalau memang baru punya anak, ngadopsi gitu ya, cerita dari versi Daden lah ya, kita anggapnya, ya mungkin lebih banyak orang percaya gitu. Daden mengatakan adalah anak adopsi. Kalau ada anak adopsi, masih beberapa bulan, tetapi kenapa nih, kok Ferdi Sambo justru malah pisah rumah? Ferdi Sambo di Bangka, Putri Chandrawati, di Saguling, yang dekat dengan lokasi TKP, di Duren 3. Bukankah harusnya mereka lebih seneng nih, karena ada anggota baru berkumpul bersama, lagi lucu-lucunya, tetapi kenapa tidak seperti itu, tidak terjadi pada umumnya, malah mereka itu berpisah. Terus juga, kenapa pada saat Putri Chandrawati ke Magelan, yang notabene kan berangkatnya tanggal berapa? Tanggal 2 ya, Juli. Sampai tanggal 8 Juli. Itu kan kegiatannya cuma di rumah aja, nggak ada kegiatan macam-macam. Tetapi kenapa tidak dibawa anak balita ini? Ini, bukankah kalau seorang ibu kan aku liatnya di TV-TV, ataupun juga banyak teman-temanku. Aku pun juga pribadi hal sama. Kalau kita pisah sama anak gitu kan ya, itu kan pasti akan, jangankan seminggu gitu, sehari aja kayaknya kangen banget. Tetapi lagi anak balita masih lucu-lucunya. Ini kenapa? Ini adalah hal yang janggal sekali teman-teman. Kemudian, statement berikutnya adalah Barada E. Joshua punya kamar di rumah Saguling. Ini untuk membantah keterangan dari Susi, yang katanya Om Joshua itu tidak ada kamar di rumah Saguling tersebut. Terus kalau nggak ada kamar, tidurnya di mana? Masa tidurnya sama Putri Sandrawati? Kan tidak mungkin seperti itu ya, harusnya. Oke, ini aku jadi agak kemana-mana nih. Aku juga sempat dengar keterangan dari Ferdi Sambo yang mengatakan, tidak ada kamar khusus di Saguling tersebut untuk para ajudan. Tapi, mereka tuh dijadikan satu di situ. Oke, kita coba flashback-nya. Joshua, itu kan lebih, sudah lebih aku tangkap, kan bergabung dengan Ferdi Sambo. Itu kan sudah kurang lebih dua tahun ya, walaupun sebelumnya sudah sempat berinteraksi bersama. Tetapi, Ferdi Sambo pada saat dia diangkat sebagai Kadih Propan, di sini dikatakan dari Putri Sandrawati, saya tidak meminta ajudan, untuk ajudan Joshua untuk menjaga saya. Tapi, itu adalah perintah dari suaminya. Oke, berarti kurang lebih aku tangkap, kurang lebih baru setahun ya mungkin, kalau 2021 ya, kurang lebih setahun, Joshua itu menjaga Putri Chandrawati. Baradae, itu baru beberapa bulan menjaga Putri Chandrawati, karena baru bergabung di situ. Kemudian, Susi, itu sudah kurang lebih tiga tahun bekerja ke keluarga ini, dan baru setahun terakhir pindah ke rumah Saguling. Kuatma'ruf, itu sudah libur dua tahun, dan baru di hari kejadian, dan berangkatnya pun juga gak sama, ditugaskan langsung untuk menyusul ke Magelang. Artinya, adalah hanya ada dua pria tersebut kan ya, Baradae baru beberapa bulan, kemudian ada Susi, kemudian juga ada Joshua, plus dengan ada ART-ART lainnya. Damson juga adalah salah satunya, aku tangkap di sini, karena Damson ini adalah orang yang sudah speak up di media masa, yang mengatakan Joshua, kelakuannya ada banyak hal negatif dalam sudut pandang mayoritas Indonesia, tentang minum-minuman keras, main perempuan, kegiatan ini dan itu, kalian sudah lihatlah di video sebelumnya mengenai pembahasan Damson. Damson adalah salah satu saksi juga yang dihadirkan, untuk persidangan kasus bergeri Joshua ini. Aku yakin ya, semuanya, mayoritas asisten rumah tangga, ataupun juga satpam, termasuk Damson, itu pasti akan memberikan keterangan-keterangan yang akan lebih menguntungkan pihaknya FS dan juga PC. Apalagi pada saat tim kuasa hukumnya FS dan juga PC sudah mulai menyerang ya, individu dari Brigadier Joshua. Misalnya pada saat Reza, adiknya Brigadier Joshua ditanya ya, sama kuasa hukumnya FS dan juga PC, kamu kenal tidak sama Vita? Kamu kenal tidak dengan ini? Itu kan berusaha untuk digiring bahwa kelakuan Brigadier Joshua itu ya gitu, suka main cewek dan sebagainya. Karena mereka ini masih keke untuk mau mewujudkan peristiwa yang ada di Magelang tentang pelecehan tersebut, karena nanti kalau itu terwujud, terbukti hubungannya ke kasus ini adalah akan menguatkan spontanitas yang ada di Jakarta Selatan tersebut, karena si FS itu menangis ya. Tangisan tersebut akan menggugurkan salah satu syarat dari pembunuhan berencana, yang ini adalah melakukan dalam ketenangan. Itu adalah salah satu poinnya. Lebih detailnya kalian tonton di video sebelumnya aja. Itu adalah yang berusaha mereka wujudkan untuk mendapatkan keringinan hukuman. Karena kalau sampai sekarang aku melihat perkembangan kasus ini, aku sih sangat seakin sekali ya, pasal 340 ini akan segera terbukti untuk PC dan juga Verdi Sambo. Tetapi apakah hukumannya mati atau sumur hidup, atau 20 tahun penjara, itu adalah hak yang mulia hakim. Karena ada faktor-faktor yang nanti akan diuji dalam pembuktian ini. Terus juga, Baradae kan diketahui nanti akan disatukan ya, dengan BRIP KRR, terus juga sama Kuat Ma'ruf, di persidangan, ada banyak ahli pidana dan juga kuasa hukumnya. Baradae menyayangkan, karena alasan takut keamanan dan sebagainya. Tetapi, aku mendukung ya, langkah dari hakim ini, karena selain untuk menghemat waktu, juga akan mungkin langsung pembuktiannya. Ini juga kayaknya pesan ini, buat Baradae, bahwa yang memberikan status justice kolaborator, itu kan boleh dibilang dari penyidikan ya, tetapi kan belum ada kepastian dari yang mulia hakim, apakah Baradae dinilai layak mendapatkan posisi justice kolaborator. Walaupun dia nanti terbukti sebagai apa itu, pasal 340, pemudangan berencana, ya tetap akan mendapatkan keuntungan-keuntungan hal-hal yang meringankan, karena dia sebagai JC. Tapi, ini sebagai pesan juga bahwa, ini adalah salah satu cara yang mulia hakim juga untuk melihat, apakah Baradae Eleazar ini layak mendapatkan JC atau tidak. Karena belum pasti loh, kalau sudah, karena itu kan hak prerogatif hakim ya, akan memberikan JC atau tidak, dengan manfaat yang akan didapatkan nanti, pengurangan-pengurangan masa hukuman. Hakim juga menyoroti Putri Chandrawati, kenapa kok ada, tidak ada ajudan perempuan, semuanya ajudannya laki-laki. Alibinya PC, saya tidak tahu, karena itu semua adalah hanya suami saya. Saya tidak pernah meminta siapapun nama-nama tertentu untuk menjadi ajudan saya, itu semua adalah perintah dari suami saya. Percaya atau tidak, ya, kita kan gak bisa menilainya hanya dari rilai keterangan para terdakwa, karena para saksi aja yang sudah disumpah, kayak Susi, kayak apa itu, Kodir ya, itu aja kita bisa menilailah, ada banyak hal yang tidak masuk akal dan ada banyak kebohongan. Apa kabar dengan para terdakwa yang mereka pun dalam persidangan itu tidak disumpah, jadi adalah hal yang wajar, mereka pasti melakukan kebohongan-kebohongan dalam keterangan-keterangan mereka. Sekali lagi, untuk pembahasan masalah anak adopsi ini adalah, anak adopsi atau bukan, itu adalah yang sedang kita nantikan teka-tekinya, tetapi bukan untuk menghancurkan masa depan anak tersebut, tetapi karena untuk mencari fakta dan kebenaran. Ini adalah statement dari yang mulia hakim kenapa mempertanyakan tentang anak keempat tersebut. Apa menurut kalian, analisa kalian, kenapa yang mulia hakim bertanya mengenai anak keempat tersebut, dan apakah kalian percaya itu adalah anak adopsi atau hanya anak biologis dari salah satu orang tuanya, PC atau FS atau bahkan anak kandung dari keduanya. Jadi kalian sudah tahu poinnya di mana, karena ini akan berhubungan dengan motif dan motif itu akan dipakai untuk hal-hal yang meringankan Ferdi Sambo, ya seperti aku bahas adalah untuk ya menghilangkan pembunuhan berencana tersebut. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen serta subscribe channel Youtube ini. Juga follow Instagram dan juga Facebook pageku di Anjasa Sumara karena aku sering live untuk membahas persidangan kasus Brigade Joshua secara langsung di dua akun tersebut. Kapun kerap semuanya. Bye-bye.